KPU Jawa Tengah mengajak puluhan tukang becak dan pegiat sepeda ontel untuk berkeliling kota melakukan turing demokrasi. Kegiatan ini digelar untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu 9 April mendatang. Puluhan becak dan sepeda ontel itu berkeliling di sejumlah jalan protokol di Semarang Selasa Sore. Turing dimulai dari Jalan Vetra, lalu ke Jalan Mataram, Jalan Ahmad Yani, Simpang Lima, Jalan Pandanaran, Ruhu Muda, Jalan Dr. Sutomo, hingga Jalan Es Parman. Peserta turing berkeliling dengan membawa sejumlah atribut sosialisasi pemilu. Turing diikuti oleh 60 orang tukang becak dan 40 orang dari komunitas sepeda ontel. Pada pemilu ini, KPU Jawa Tengah menarjetkan angka partisipasi pemilih sebanyak 75 persen. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara penyebar poster dan leaflet di ruang-ruang publik. Seperti terminal, stasiun, SBBU, kantor pemerintahan, dan lainnya. Yang pertama, tadi kita ingin mengajak, menggugah seluruh masyarakat yang nanti dilewati oleh Turing ini. Bersama-sama agar mengingatkan kembali bahwa tanggal 9 April 2021 saatnya menggunakan angkwilih itu yang pertama. Dan yang kedua, sesuai dengan permintaan beberapa komunitas, mereka juga akan melakukan sosialisasi di komunitasnya masing-masing. Tadi komunitas becak sama sepeda kebun. Sedangkan komunitas lain sudah dilakukan oleh teman-teman terlaluan demokrasi dari kabupaten kota. Itu tajet utamanya di situ. Diharapkan dengan adanya Turing ini dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak bilinya 9 April mendatang. Dalam acara ini, tukang becak mendapatkan uang ganti mengayuh sebanyak Rp215.000 per orang. Sedangkan pemakai sepeda hotel mendapatkan Rp150.000 per orang. Sesuai pran noto melaporkan.